Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dialog Nabi Yahya A.S. dengan Iblis Laknatullah Abu Mukatil meriwayatkan dari Solih bin So'in, dari Abu Sahal, dari Al-Hasan Bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Suatu ketika, Iblis Laknatullah Sang Pengingkar Allah Subhanahu wa Pa'ala Mendatangi para Nabi dan berbicara dengan mereka Ia mendatangi semua Nabi, mulai dari Nabi Nuh A.S. sampai Nabi Isa Ibn Maryam A.S. Serta ke para Nabi-Nabi yang hidup di antara keduanya Hanya saja, tidak ada Nabi yang paling banyak dan paling enak diajak bicara Kecuali Nabi Yahya Ibn Zakaria A.S. Suatu hari Iblis menemuinya Ketika Iblis itu hendak pergi, Nabi Yahya A.S. berkata kepadanya Abu Murah Nama sebenarnya adalah Al-Harith dan gelarnya adalah Abu Murah Allah Subhanahu wa Pa'ala menyebutnya dengan nama Iblis Karena ia terputus dari segala kebaikan dan rezeki Saat disuruh sujud kepada Nabi Adam A.S. Nabi Yahya A.S. berkata kepada Iblis Abu Murah, aku ingin meminta satu hal kepadamu Dan aku harap kamu tidak menolaknya Iblis menjawab Ya, aku akan mengabulkan untukmu, wahai Nabi Allah Nabi Yahya A.S. pun menyampaikan maksudnya Aku ingin kamu menampakkan bentuk dan rupa aslimu Serta memperlihatkan berbagai bentuk perangkapmu yang kamu perkunakan Untuk memindahkan dan menjelakakan manusia Mendengar permintaan Nabi Yahya A.S. itu Iblis berkata Anda meminta sesuatu yang sangat berat Permintaan Anda membuatku berada dalam kesulitan Namun, aku tidak bisa menolak permintaanmu Hanya saja, aku harap jangan sampai ada orang lain bersama Anda yang melihatku Akhirnya, keduanya pun bersepakan untuk bertemu pada esok harinya di saat siang Pada keesokan harinya, pada saat yang telah ditentukan Iblis tiba-tiba muncul dan berdiri di hadapan Nabi Yahya A.S. Ia melihat ketentuan Allah SWT yang agung Tiba-tiba, Iblis tadi berubah bentuk menjadi mirip hewan yang buruk dan menakutkan Bentuk fisiknya seperti babi, wajahnya seperti wajah gerah Dan matanya memanjang sama seperti mulutnya Ia tidak memiliki janggut, rambut kepalanya jarang, dan mengarah ke atas Ia memiliki empat tangan, dua tangan di bahu dan dua tangan lagi di keningnya Jari-jari tangannya ada enap, hidungnya menghadap ke atas Ia memiliki belalai Wajahnya mempunyai tengku Kedua matanya kabur Ia pinjang, bungku, dan memiliki sayap Baju yang dipakanya berkerut dan robek Di atasnya ada berhala orang majusi Beberapa cangkir kecil mengantung di ikat pinggangnya Lalu di sekitar bajunya ada enam jenis minuman Dengan warna yang beraneka ragam Seperti putih, hitam, merah, kuning, dan hijau Di tangannya ada lonceng besar Di atas kepalanya terdapat telur yang di tengahnya ada besi yang panjang Selanjutnya Nabi Yahya A.S. berkata Abu Murrah, jelaskan paraku tentang benda yang ada di atas bajumu Apa itu? Kibis menjawab Benda ini menyerupai milik orang majusi Aku yang membuat agama majusi Dan aku memeluk agama tersebut Nabi Yahya A.S. kembali bertanya Jelaskan padaku Tentang cangkir kecil yang bergantung di ikat pinggangmu bagian depan Iblis menjawab Wahai Nabi Allah Di dalamnya ada berbagai syahwat dan jerat perangkapku Yang pertama-tama Aku jadikan alat untuk menjerat orang mukmin Adalah wanita Apabila dia tetap bisataan kepada Allah SWT Maka aku akan mendatanginya lewat pengumpulan harta haram Agar dia tamah untuk mendapatkannya Apabila dia tetap taan kepada Allah SWT Dan hidup zuhud Aku akan mendatanginya lewat minuman memabukkan Sehingga aku bisa mendatangkan semua syahwat ini kepadanya Aku memastikan ada sebagian perangkap itu yang memperdaya orang mukmin Meski dia termasuk manusia paling warak sekalipun Nabi Yahya AS bertanya Apa bentuk jerat tersebut? Ibis menjawab Nabi Allah Jerat itu berupa berbagai bentuk aksesoris dan perhiasan wanita Salah satu dari aksesoris dan perhiasan itu selalu mewarnai baju wanita Sehingga sesuai dengan wanita yang memakainya Para lelaki pun akan terpikat melihat perhiasan yang melekat pada wanita itu Nabi Yahya AS bertanya Apa lonceng yang ada di tananmu itu? Ibis menjawab Nabi Allah Ini adalah kumpulan sumber dari alat musik seperti kecapi Rebab Suling Gendang dan berbagai jenis alat musik yang ada di tengah-tengah masyarakat Mereka berkumpul di pesta kemaksiatan Dengan membawa salah satu alat musik itu Lalu mereka bernyanyi, bersenang-senang, dan memainkan musik Setiap kali melihat hal itu Aku segera memainkan lonceng ini Sehingga suaranya bercampur dengan suara musik mereka Dengan begitu mereka bertambah senang dan bertambah semangat dalam bermusik Ketika mendengarnya Ada di antara mereka yang mengeluarkan telunjuknya Ada pula di antara mereka yang menghentakkan kepalanya Dan ada pula yang bertepu tangan Ini terus-menerus mereka lakukan sampai mereka puas Nabi Yahya AS bertanya Telur yang ada di kepalamu, itu telur apa? Ibis menjawab Jauhilah diriku dan perangkapku Seperti yang telah dijelaskan oleh para nabi Orang-orang soleh Para adi ibadah dan mereka yang warak Anda harus menjaga diri dari godaanku Seperti halnya kepalaku yang menjaga telur ini dari segala bencana Bencana apa itu? Tanya Nabi Yahya AS kepada Ibis Laknan dan kutukan Jawab sang Ibis Nabi Yahya AS kembali bertanya Kemudian apa besi panjang yang ada di tengahnya? Ibis menjawab Besi panjang adalah alat yang aku pakai untuk membolak balik hati orang soleh Nabi Yahya AS berkata Tinggal satu lagi Apa itu? Tanya si Ibis Nabi Yahya AS kemudian melanjutkan Mengapa bentukmu sangat buruk dan jeleh? Ibis menjawab Nabi Allah Ini karena nenek moyang Anda Yaitu Nabi Adam AS Tadinya aku dari golongan malaikat yang mulia Aku tidak pernah mengangkat kepalaku dari sujud yang kulakukan selama 400 ribu tahun Namun Aku melanggar perintah Tuhan dengan tidak bersujud kepada Nabi Adam AS Allah SWT pun murka kepadaku dan melaknatku Aku pun berubah dari bentuk malaikat kepada bentuk setan Padahal Tadinya di antara malaikat tidak ada yang rupanya lebih bagus dariku Aku pun menjadi buruk Menakutkan seperti yang Anda lihat sekarang Nabi Yahya AS melanjutkan pertanyaannya Apakah kamu pernah memperlihatkan dirimu dan perangkapmu ini kepada orang lain? Ibis menjawab Tidak pernah Demi Tuhan Semua ini tidak pernah dilihat oleh manusia Hanya Anda satu-satunya yang aku muliakan dengan ini Nabi Yahya AS pun berkata Sungguh beruntung aku Jika kamu mau menjawab dua pertanyaanku Yang satu umum dan yang satu lagi persifat khusus Ibis menjawab Tanyakanlah wahai Nabi Allah Nabi Yahya AS bertanya Terangkalah padaku sesuatu yang paling menjadi harapanmu Yang paling menguatkan punggungmu Yang paling menghibur juru tulismu Yang paling menyenangkan matamu Dan yang paling mengembirakan hatimu Iblis menjawab Nabi Allah Aku khawatir Anda menceritakan hal ini kepada orang lain Sehingga mereka akan menjaga diri dari hal itu Dengan begitu Semua tipu muslihatku akan gagal Nabi Yahya AS berkata Dalam kitab suci Allah SWT Telah menceritakan kondisimu Berikut tipu muslihatmu kepada para Nabi dan walinya Mereka pun telah menjaga diri dengan cara mereka Sementara orang-orang yang sesat Kamu pasti lebih bisa menguasai mereka Kamu dapat mempermainkan mereka seperti tongkat yang dipukulkan kepada bola Keteranganmu kepada mereka tidak lebih diperhatikan Dan dicamkan daripada ucapan Allah SWT Ibis kemudian menjelaskan Nabi Allah Hal yang paling aku harapkan dan paling menyenangkan diriku Adalah wanita Ia merupakan jerat, perangkap dan anak panah yang selalu tepat mengenai sasaran Aku selalu berhasil dengan mereka Aku berhasil menjatuhkan wanita dalam kebinasaan Ketika menggoda para alibadah, ulama, mereka bisa mengalahkanku Lalu aku kirimkan pasukan untuk menyerang mereka Tetapi pasukan tersebut pun kalah Pada saat demikian, aku ingat dengan wanita Sehingga diriku menjadi tenang Amarahku menjadi reda Emosiku lenyap Jiwaku menjadi tenang Dan kekuatanku menjadi bertambah Seandainya wanita itu bukan dari keturunan Nabi Adam AS Pasti aku akan bersujud kepada mereka Mereka adalah maduku Jiman mereka ada padaku Setiap mereka memiliki kebutuhan Maka aku berusaha membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya Pasalnya, mereka adalah harapanku Sandaranku Gantunganku Orang kepercayaanku dan pembantuku Kemudian Nabi Yahya AS bertanya Apa manfaat yang kamu dapatkan dengan menyesatkan manusia? Dengan apa kamu menguasai manusia? Ibis menjawab Allah SWT menciptakan kesenangan dan kesedihan Allah SWT juga menciptakan yang halal dan yang haram Dia memberikan pilihan diantara keduanya kepada aku Saat Nabi Adam AS diciptakan Aku memberi syahwat dan kesenangan Aku juga memilih yang haram, yang keji, dan yang mungkar Sehingga semua itu yang menjadi kecerendungan dan seleraku Allah SWT juga memberikan pilihani kepada Nabi Adam AS Namun, Nabi Adam AS memilih kesedihan, ibadah, dan yang halal Sehingga semua itu menjadi tuntutan dan harapannya Semua itu menjadi harta dan dagangannya Sementara yang sebaliknya, telah menjadi harta dan daganganku Kebutuhan dan keinginan seseorang merupakan nyawa kehidupannya Jika kehidupannya hilang, orang itu pun binasa Betapa banyak makhluk Allah yang ketika kebutuhan, keinginan, dan tekadnya hilang Dia segera mati dan binasa Demikian pula dengan hal ini Aku telah memilihnya, sehingga menjadi syahwat, hawa nafsu, dan hidupku Ketika hal itu hilang dariku, maka aku akan binasa Namun ketika aku berhasil mengalahkannya, aku akan senang dan tetap eksis Seandainya, syahwat, hawa nafsu, dan hidupku ada pada orang lain Berarti ia telah mengambilnya dariku Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkannya Agar ia tetap menjadi penopang hidupku Nah, dalam hal ini, manusia telah merampas hidupku yang berupa syahwat dan hawa nafsu Ia menyimpan dan menyemunyikannya Ia telah bersiap-siap memerangiku Oleh karmanya, tidak ada jalan lain bagi si pemilih asli Untuk mendapatkan haknya, kecuali dengan berperang dan mengalahkan manusia yang zalim itu Itulah kondisiku dan demikianlah aku senang ketika bisa mengalahkannya Nabi Yahya AS kembali bertanya Apa bentuk kesaliman manusia, sehingga kamu mengatakannya zalim? Iblis menjawab Bentuk kesalimannya adalah dia merampas hawa nafsu dan menyimpannya di tempat miliknya Kalaulah bukan karena kesalimannya itu Aku tidak akan berusaha memeranginya Dan mengambil barang halal darinya Sebagaimana dia telah mengambil hawa nafsu dan barang haram milikku? Nabi Yahya AS bertanya lagi Bukankah tidak masuk akal Kalau kamu ingin mengambil kembali hawa nafsu Padahal kamu gembira kalau dia mempergunakannya Dan bersedih kalau dia tidak mempergunakan hawa nafsu dalam segala urusannya Iblis menjawab Kalau dia mempergunakan hawa nafsu, aku tidak bersedih Tetapi gembira Karena berarti ia telah memenuhi kebutuhanku Aku malah bersedih kalau dia tidak mempergunakannya Aku tidak meminta kebutuhanku itu Karena ia telah mengambilnya dariku Aku juga tidak berharap dia mengembalikannya Sebab hal itu telah melekat padanya Namun aku ingin dia mempergunakannya Ketika ia mempergunakannya Maka itu berarti Dia telah memberikan kepadaku apa yang menjadi keinginan, pilihan, dan hidupku Dia adalah bagian dari diriku Jika dia mempergunakan harapanku Maka itu berarti dia telah membuatku hidup dan bahagia Pasalnya, dia mempergunakan sesuai maunya Akan tetapi, kalau dia tidak mempergunakannya Maka itu berarti, hawa nafsu tersebut tersimpan seperti tahanan Jika dia berada dalam keadaan terkekang dan tereikat Padahal dia adalah nyawa kehidupanku Sehingga seolah-olah aku dipenjara dan tereikat Maka aku menjadi sedih Dengan begitu, dia mengganti kehidupanku dengan kematian Oleh karma itu Aku berusaha dengan berbagai cara Dan mendatanginya dengan segala tipu daya Aku kerahkan segala perangkat dan sarana Aku keluarkan semua hiburan berikut alat-alatnya Lalu aku pukul Aku gerakkan Dan aku lambaikan dengan dia melihatnya Dengan cerah itu Dia mulai bermusik dengan semangat Dia juga mempergunakan hawa nafsu yang ada padanya Yang merupakan nyawa dan syahwatku Aku pun menjadi hidup dan bahagia Sampai dia menemukan jalan untuk bergerak Dan terlepas dari pohong tersebut Inilah yang belum aku sebutkan oleh siapapun juga Semenjak aku diciptakan Seandainya aku tidak melihat kelebihan dan kemuliaan yang ada miliki Aku tidak akan menerangkan semua ini pada Anda Nabi Yahya AS kemudian beruja Tinggal satu lagi pertanyaan bersifat khusus dan pribadi Yang ingin aku tanyakan padamu Ibis menjawab Ya, tanyakanlah Nabi Yahya AS melanjutkan pertanyaannya Apakah kamu menemukan peluang untuk menggoda diriku dalam pandangan Ucapan lisan atau itikat kalbu? Ibis menjawab Secara umum memang tidak ada Hanya saja Ada satu hal dari Anda yang menarik bagiku Meski begitu Itu sudah cukup bagiku Ada satu pintu utama yang bisa aku manfaatkan untuk menggoda diri Anda Ketika mendengar penyataan ibis tersebut Wajah Nabi Yahya AS menjadi suram Beliau bingung Hatinya bersedih Jiwanya terperanjat dan kaget Nabi Yahya AS berkata Apakah itu? Ibis menjawab Anda adalah orang yang banyak makan Kadangkala Anda terlalu banyak makan Sehingga menyebabkan pencernaan Anda tidak sehat Kondisi Anda juga menjadi lemah Mengantuk, maras dan menggampang tidur Kadangkala Anda tidur di saat Anda harusnya bangun di tengah malam Untuk beribadah Ini yang menarik bagiku dari diri Anda Nabi Yahya AS berkata Dengan kondisi tersebut Kamu mendapatkan kesempatan untuk menggoda aku Ibis menjawab Iya Nabi Yahya AS berkata Apa yang membuatmu gembira dengan itu? Ibis menjawab Anda tidak mencamkan apa yang aku sebutkan pada Anda Aku akan menggiring Anda pada sesuatu yang dipenci oleh Allah SWT Yang tutus saja menjadi sesuatu yang aku sukai Sebaliknya Sesuatu yang disukai Allah SWT Adalah sesuatu yang aku banci Ketika manusia memilih sesuatu yang aku banci Aku tidak berdaya atasnya Sehingga aku berusaha sekuat tenaga untuk menipunya Sampai dia memilih apa yang aku sukai Semua itu aku lakukan karena hidupku bergantung pada apa yang aku sukai Disukai pula oleh manusia Sebaliknya Kematian Kebinasaan Kehinaan dan kelemahanku terletak pada apa yang aku benci Dimanfaatkan oleh manusia Ketahuilah Yang aku benci itu adalah barang yang halal Yang baik serta kesedihan Sedangkan yang aku sukai itu adalah barang yang haram Yang buruk serta kesenangan Allah SWT Telah mengingatkanmu dengannya Anda cukup beruntung Wahai Yahya Ibis mengatakan itu Karena dia telah memberitahukan kesempatan Yang mungkin didapatnya dari Nabi Yahya Nabi Yahya Nabi Yahya bertanya Sepanjang hidupku Hanya itu kesempatan yang bisa kamu dapatkan dariku Ibis menjawab Iya Tidak ada lagi kecuali itu Nabi Yahya Kemudian menegaskan Aku berjanji kepada Allah SWT Untuk tidak meninggalkan dunia dalam kondisi kenyang Mendengar hal itu Ibis menjadi marah dan sedih Sebab Nabi Yahya Anesalam telah melakukan Antisipasi tipu daya Ibis Ia berkata Anda telah menipuku dan membuatku kesal Harapanku pun sirna dari mengoda Anda Kemudian Ibis pun meninggalkan Nabi Yahya Anesalam dengan sangan murka